Para pemain keturunan Indonesia mendapatkan berkah setelah tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia. Mereka kini menginfansi sepak bola Italia dan berpeluang bakal berduel di ajang seri A musim depan. Selain itu, Justin Hoopner juga mencetak sejarah baru untuk Indonesia usai menjalani debut perdanaannya bersama Serezo Osaka. Centakol coba merangkum berkah hadirnya pemain keturunan menginfansi sepak bola dunia sebagai berikut. Dikenal Media Dunia Sejak ditangani oleh Sintayong, tim Nas Indonesia mulai dikenal berbagai media kenamaan. Hal itu nggak terlepas dari proyek naturalisasi yang tengah disusun oleh sang pelati. Media Korea Selatan yakni Han Kuki menyoroti kemajuan tim nasional Indonesia. Menurut mereka, hadirnya Sintayong telah menyuntikan warna baru ke skuad Garuda. Han Kuki menuliskan jika tim nasi Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat. Pasalnya, skuad Garuda dianggap punya komposisi skuad merata di berbagai lini. Mereka memprediksi kalau tim nasi Indonesia akan terus berada di jalur kemenangan. Sebelumnya, media Korea Selatan lainnya juga terkagum-kagum dengan proyek naturalisasi Indonesia. Terbukti, skuad Garuda berhasil menelurkan berbagai pemain-pemain lokal muda berdebakat. Mulai dari Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Marcelino Ferdinand. Depenin Sulakatar juga menyoroti tangbuhnya keeper tim nasi Indonesia yang dikawal oleh Ernando Ari. Menurut mereka, skuad Garuda cukup beruntung bisa memiliki penjaga gabang pokok. ESPN juga menyoroti hadirnya Jordi Amat yang membuat lini pertahanan Garuda semakin pokok. Mereka menuliskan Jordi Amat sulit ditembus oleh lawan manapun. Gak cuma memuji proyek naturalisasi, beberapa media juga memuji permainan tim nasi Indonesia. Vietnam News mewartakan jika permainan skuad Garuda mengalami peningkatan. Tim besutan dari Sintayong ini bermain sesuai dengan rencana dan instruksi sang pelatih. Bahkan Vietnam dibuat gak berdaya oleh tim nasi Indonesia dalam tiga pertandingan terakhir. Skuad The Golden Stars selalu mengalami tiga kekalahan di ajang piala Asia dan kualifikasi piala dunia. Kemenangan dua pertandingan menghadapi Vietnam mampu mendongkrak posisi tim nasi Indonesia. Dalam perilisan terbarunya, skuad Garuda melesat tinggi ke peringkat 134 dunia. Artinya Indonesia naik delapan peringkat dari yang sebelumnya berada di posisi 142. Skuad Garuda kini menduduki kelas main empat besar di level Asia Tenggara. Sintayong mengatakan perlakuan baik supporter menjadi motivasi untuk dirinya. Pelatih Korea Selatan ini cukup kagum dengan dukungan militan yang diberikan. Bahkan kenaikan signifikan peringkat FIFA Indonesia membuat Malaysia sempat ketar-ketir. Pasalnya, skuad Harimau Malaya kini turun enam peringkat ke posisi 138. Media Malaysia seperti makan bola memuji PSSI yang dinilai cukup serius. Media itu menuliskan jika federasi tertinggi sepak bola Indonesia ini berbenah pasca tragedi kanjuruhan. Di samping itu juga, FIFA memuji lonjakan tinggi skuad asuhan Sintayong. Federasi Sepak Bola Dunia ini juga memuji kesuksesan Indonesia menggelar Piala Dunia U17. FIFA menilai sepak bola Indonesia akan terus berkembang untuk kedepannya. Mulai dipercaya klub luar negeri Kualitas pemain tim nasional Indonesia mulai diapresiasi oleh banyak klub luar negeri. Beberapa punggawa skuad Garuda mulai dipercaya tampil untuk membuktikan diri. Salah satunya adalah Justin Hupner yang sekarang membela Serezo Osaka di Liga Jepang. Back tim nasional Indonesia itu akhirnya menjalani laga debut spesial di pertandingan menghadapi Albirex Nigata. Hupner diturunkan sebagai pemain pengganti di menit ke-87 menggantikan Lucas Hernandez. Bermain selama 7 menit, dirinya berhasil menjaga pertahanan skuad Sakura. Aksi ngotot dari Justin Hupner sukses membuat Serezo Osaka meraih clean sheet. Sejauh ini, skuad Sakura sudah meraih 3 clean sheet di kompetisi J1 League musim ini. Akio Kokugi selaku pelatih juga memuji debut brilian dari Justin Hupner bersama Serezo Osaka. Kokuki bilang Hupner punya kemampuan hebat sebagai back tengah potensial. Pemain kelahiran Denbos ini juga dipuji karena bisa beradaptasi langsung dengan cepat. Kokuki mengaku senang melihat Hupner langsung menyatu dengan skema permainan skuad Sakura. Dengan laga debut ini, Justin Hupner resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di J1 League. Kemudian ada Elkan Bagot yang tampil reguler di Bristol Rovers. Pemain keturunan Inggris ini sudah bermain 10 laga bersama squad The Pirates. Namun perkembangan Bagot di Bristol Rovers sempat terhambat karena cedera betis. Sang pemain terpaksa menepi selama 4 laga dari starting line up dari squad The Pirates. Untungnya, kabar terbaru menyebut kalau Elkan Bagot sudah kembali pulih untuk diturunkan menghadapi Seltenham. Pemain tim nasional Indonesia juga berhasil menjajal kerasnya persaingan di sepak bola Italia. Komo 1907 yang dimiliki oleh PT Jarum berpeluang promosi ke Serie A musim depan. Squad Lariani saat ini bercokol di peringkat kedua dengan meraih 61 poin. Komo juga masih berpeluang mencuri peringkat teratas dari genggaman FC Parma. Pasalnya, squad asuhan Cesc Fabregas masih punya 6 laga sisa untuk dimainkan. Lolosnya Komo ke Serie A bakal membuka peluang untuk para pemain Indonesia menjajal sepak bola Italia. Bahkan, squad Lariani juga dirumorkan bakal menggaet Tom Haye di musim depan. General ini tengah, squad Garuda ini dirumorkan jadi incaran utama dari Cesc Fabregas. Berikutnya, ada Jay Idzes yang juga berpeluang bakal bertarung di kompetisi Serie A. Pemain berjuluk Bang Jai ini tampil memukau bersama Venezia di kompetisi Serie B. Squad Leoni Alati masih berpeluang promosi ke Serie A lewat jalur otomatis. Squad asuhan Paolo Fanoli masih bertengger di posisi 4 dengan koleksi 58 poin. Bang Jai sendiri sudah berhasil merebut tempat utama di lini belakang Venezia FC. Back andalan tim Nas Indonesia ini tercatat telah memainkan 19 pertandingan di ajang Serie B. Sementara di kompetisi Serie A, Tijani Renders menjadi andalan di AC Milan. Pemain berdarah Maluku ini sukses menjadi nyawa permainan di lini tengah Rossoneri. Kehebatan Renders juga membuat namanya dipanggil untuk squad senior tim Nas Belanda. Dia bahkan langsung mencetakul debut di penampilan perdananya bersama squad utama The Orange. Kehadiran pemain Indonesia di Italia juga sukses meneruskan tradisi di masa lalu. Sebelumnya ada Raja Nainggolan yang pernah membela sejumlah klub negeri pizza. Kurniawan Duyulianto juga pernah masuk ke tim inti Sampdoria berkat mengikuti program Primavera. Striker legendaris Indonesia ini bahkan pernah dibawa ke tur pramusim squad Bluser Siati. Hasilnya Kurniawan pernah berlatih bersama Roberto Mancini, Ruth Gulit hingga Sinisia Mijlovic. Sayangnya Kurniawan gak termasuk dalam squad utama untuk kompetisi Serie A. Disegani Rival Asia Tenggara Tim Nas Indonesia kecipratan berkah melimpah karena banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri. Salah satunya, squad Geruda jadi kembali dihormati oleh rival di Asia Tenggara. Media lokal Vietnam seperti Dantri memantau langsung J.I.D.S. di Venezia FC. Dantri menulis jika squad Geruda beruntung punya Bang J yang berkarir di Serie B. Selain itu ada pundit asal Malaysia yakni Faiz Kuzairi yang memuji squad Indonesia. Pundit dari Astro Arena ini kagum banyak punggawah squad Geruda yang berkarir di Eredivisi Belanda. Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mangun bermain di negeri Kincir Angin. Kemudian ada media TH Sport asal Thailand yang menyoroti performa Asnawi Mangkualang. Kapten squad Geruda ini dipuji telah menjadi aset berharga untuk Thai Ford FC di Liga Thailand musim ini. Itulah ulasan berkah hadirnya pemain keturunan demi menginvasi sepak bola dunia dari Indonesia. Bagaimana pendapatmu apakah kualitas pemain Indonesia bakal semakin dilirik oleh klub-klub Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.